Kita ke informasi berikutnya, pemirsa bentrokan antara dua kelompok preman di Kota Bekasi, Jawa Barat yang terjadi kamis malam menyebabkan satu orang tewas dan satu lain yang luka parah. Bentrokan terjadi setelah kedua kelompok terlibat cekcok terkait uang koordinasi lahan pedagang kaki lima di area Gor Bekasi. Satuan Resersei Terminal Polresta Bekasi, Kota-Kota Bekasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di area gelanggang olahraga Bekasi yang merupakan lokasi terjadinya bentrokan antara dua kelompok preman. Bentrokan terjadi setelah kedua kelompok terlibat cekcok terkait uang koordinasi lahan pedagang kaki lima di area Gor Bekasi. Bentrokan tersebut menewaskan Rifki Irwansyah alias Pongki, warga kampung Cerawet Durejaya, Bekasi Timur. Desa driftki ditemukan tergeletak di lokasi bentrokan dengan luka sabetan senjata tajam di tubuh. Setelah menewaskan driftki, bentrokan tersebut juga melukai Agus Fadillah, rekan driftki, yang pada saat kejadian sedang bersama dengan korban dan tiga rekan mereka lainnya. Polisi menemukan tiga buah senjata tajam dan sebuah sarung samurai di sekitar lokasi bentrokan yang terletak di Jalan Guntur Raya, Kayu Ringijaya, Bekasi Selatan ini.